Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita review hand dryer Sultan atau hand dryer yang tidak menggunakan baling-balingnya, ini keren banget ya hand dryernya dari Dyson, Dyson ya, Dyson Supersonic harganya itu sekitar 7 jutaan, Anda bisa beli di online shop atau di store-store di mall-mall ya jadi kita akan melihat, kita akan boxin Dyson ini, apa aja isinya dan seperti apa kita pakai ya kita buka segelnya ancak tamat nih ya atau disini ada segelanya oke Wow, keren Ini dia Ini warnanya Jadi ini warna bentuknya Keren banget nih Jadi ini kabelnya juga ya Beda lah kualitasnya ya Jika dibandingkan dengan Dibandingkan dengan head dryer Yang ada di pasarannya Ini head dryer cukup mahal Dan ini disini dia ada Nombernya ini for Indonesia only Disini dia 220V sampai 240V Dengan wattnya 1600W Sadis Jadi barang sekecil ini Ini wattnya itu gede banget Ini 1600W Bayangin aja kabelnya aja Tebel gini ya Jadi ini dia 1600W Kalau AC itu 2 pk Kalau perumpamannya aja Lebih besar ya peraac AC itu 1 pk itu 750W 750W Kalau 2 pk itu 1500W Sedangkan ini Dia 1600W Oke Wattnya gede banget Dan disini dia dapat Ini apa ya Yang tiga nya lagi itu Seperti ini Ini dan ini Jadi ini dia buat smoothing Ini smoothing Yang ini Dia buat Re-engine Atau styling Ya Tergantung Kalau yang ini Dia buat Gentle Air Ya Disini dia buat Misah-misah ini Bukanya gampang sekali Tinggal buka gini aja Wow Gila Keren ya Jadi ini bagian depannya Ini bagian belakangnya Di bagian bawahnya Ini ada filternya Bisa dipersihkan Filternya Disini ada tombol on off nya Disini bagian dinginnya Ini panas Ini blowernya Kita akan tes Kita akan lihat Seberapa Bagus Hand dryer ini Dan disini dapat Operatingnya Cara penggunanya Disini ada Kategoraksinya Dan Macam-macam Yang ini yang belum dibuka Oh ini dia Ini dia holdernya Karetnya Jadi taruhnya gini Oke Sekarang kita akan coba Hand dryer ini Oke Jadi sekarang ini Dyson nya ini Seperti ini bentuknya Dia ada warna-warni Ini ini nya ya Warna-warni Tinggal kita Ganti aja Disini Ada pengaturan Panasnya Seberapa besar panas yang kita mau Dan disini Anginnya Anginnya ya Jadi ini angin Angin normal Ini angin panas Disini ada on off nya Dan disini ada tombol program nya Ya Kita akan coba nyalakan dulu Kita dikatakan sensor nya dulu ya Disini dia ada ini Satu holdernya ini Jadi ini namanya Smoothie nozzle Smoothie nozzle ini Ya Seperti ini Smoothie nozzle nya Ini yang kedua Disini dia ada magnet nya Ini dia namanya Ri Ini Ini dia sini aja nih Ya Pertama tadi itu Dia ini Smoothie nozzle ya Smoothie nozzle Yang kedua ini Ini Re-engineer Ini tempat Apa dalamnya ya Dampak yang belakangnya ini Dia ada magnet Jadi anginnya itu masuk disini Ya Yang ketiga ini Re-engineer Diffuser Sini ada magnet nya ya Terus yang keempat ini Dapat juga ya Ini dengan gentle air Oke Kita akan coba Oke Oke Sekarang kita akan coba Ini dia Pasang adapter nya dulu ya Disini ada magnet nya Ya Jadi dia nempel sendiri Karena disini menggunakan magnet Ya Oke Yang ini Wow Genceng banget ya Ini bisa diputar ya Bagusnya Menggunakan magnet ini Bisa diputar Tergantung dengan Maunya kita Oke Ini Dan yang ini Magnet nya lumayan kenceng ya Magnet nya kenceng banget ya Dan disini dia ada pad nya Buat nyimpan ya Oke Sekarang kita akan coba Cara pakai dari Dyson ini Ini buat on off nya Kita nyalakan dulu Disini buat angin nya ya Angin nya 2 3 4 3 ya Ini gue dimasihin ya Jadi ini Angin aja Benceng banget tuh Ya Ini buat atur angin nya Si Ini buat atur panas nya Ya Angin nya panas banget nih Kalau kita ini buat Ini tombol ini Tombol ini Buat program ya Program ya Kayak kita mau ini 1 Kita tekanin aja Jadi ini udah ke program nih Jadi gitu kita matiin Kita nyalain Kita otomatik di satu Dua Dua Kita program dia Kita matiin Kita nyalain Dua Dua Ini otomatik dia Dua 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 Jadi Jadi walaupun dia bentuknya kecil Imut-imut Tapi power nya Torch nya itu dia Yang sangat canggih banget nih Kita bisa lihat disini Sini dia ya Jadi dia super sonic Fast trying No extreme heat Ya Sudah semuanya disini Teknologi-teknologi yang dipakai Dari Dyson Dari Dyson ini ya Dari Dyson ini ya Makanya kenapa mahal Hanya disini aja Pastikan udaranya bersih Ya Oke guys Demikian lah review dari kami Roratek Mengenai Dyson Semoga informasi Bermanfaat Dan berguna buat anda semuanya Jika anda menjaga video ini Please like dan komen Jika anda ingin bertanya Seputar Head dryer ini Oke Sampai ketemu lagi Di channel kami selanjutnya See you lafo guys I'll see you Bye 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 Bye